Halo, saya Eka. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Niabai Sang Pemintal yang ditulis oleh Wikan Satriyati dan diilustrasikan oleh Ilham Fang. Niabai, kami pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu. Jangan lupa kunci jendela. Yuh. Oi, Niabai, jangan lupa pesan kami ya. Ketika kedua kakak Niabai pergi, tampak sosok raksasa sedang mengintai rumah Niabai. Raksasa mendekati rumah Niabai. Dia mencoba masuk, tetapi tidak muat. Raksasa melihat Niabai dan memikirkan cara lain untuk masuk. Pangan raksasa berhasil masuk lewat pintu yang tak terkunci. Niabai tidak menyadarinya. Niabai sangat terkejut ketika raksasa berhasil menangkapnya. Niabai mencari akal untuk menyelamatkan diri dengan menggapai benangnya. Niabai menyesal lupa mengunci pintu dan jendela rumahnya. Raksasa membawanya pergi entah kemana. Niabai, Niabai, dimana dia? Sepertinya kita akan tahu dengan mengikuti benang ini. Kedua kakak Niabai pun tiba di kuah yang sangat besar. Oh tidak, Niabai dikurung. Bagaimana cara menyelamatkannya? Duh, raksasa terbangun. Mereka pun bersembunyi. Pssst, pssst, itu ada kunci di pinggang raksasa. Mereka mengikat raksasa dengan benang. Salah satu dari mereka membuka pintu untuk menyelamatkan Niabai. Raksasa terbangun dan mencoba berdiri. Namun, dia terjatuh. Hore, kita selamat berkat benang pintar kesayanganku. Yuh, tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami. Nah, itu tadi ceritanya. Bagaimana kalau kalian pernah atau tidak mengabaikan pesan kakak atau orang tua kalian? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.